Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Syulatisaputra Bersama Media Sinau Kali ini kita akan sharing Kali ini kita akan berbagi Kali ini kita akan belajar bersama tentang Materi produk kreatif Kewirausahaan Kelas 11 SMK Nah, pada kali ini kita akan coba Belajar bersama tentang Materi identifikasi produk kreatif Bidang multimedia dan Teknologi informasi Nah, banyak Teknologi baru yang saat ini Muncul itu memungkinkan Untuk menjadi sebuah peluang usaha Di bidang multimedia dan Teknologi informasi Dengan memanfaatkan Kecanggihan teknologi yang ada Nah, berikut ini beberapa jenis Produk kreatif Pada bidang multimedia dan Teknologi informasi Nah, yang pertama adalah Pereklanan atau Adversizing Iklan ini adalah Media komunikasi satu arah Yang dilakukan oleh Seseorang, instansi atau Perusahaan ditujukan kepada Masyarakat umum Yang isinya Untuk mengajak atau Mempengaruhi agar Tertarik untuk membeli Produknya Nah, baik iklan media cetak Maupun iklan media elektronik Nah, beberapa Contoh iklan diantaranya Ada Banner Kemudian Pamflet Livlet Kemudian poster Ada Brosur Balihot Dan lain sebagainya Oke Yang kedua Itu desain Nah, tentu saja Di bidang multimedia Untuk desain sudah Tidak asing lagi ya Desain ini merupakan Suatu konsep untuk Merencanakan pembuatan Suatu objek Baik itu hanya Bagian komponen Atau seluruh Nah, contohnya apa? Desain grafis Kemudian desain interior Kemudian desain komunikasi visual Desain fashion Dan lain sebagainya Nah, untuk Desain ini kita bisa Menggunakan beberapa aplikasi Yang bisa kita manfaatkan Diantaranya ada Adobe Photoshop Kemudian Corel True Adobe Illustrator Dan lain sebagainya Oke Sedangkan Yang ketiga adalah Interaktif Atau pembelajaran Dan permainan Ya, produk ini Menekankan pada Interaksi dengan Si pemakai Atau user Aspek pembelajaran Atau edukatif Dan aspek Permainan Atau game Yang keduanya Itu dapat digabungkan Sehingga Pengguna Itu akan sangat Merikmati Nah, untuk Pembuatan aplikasi ini Bisa menggunakan Adobe Flash Atau aplikasi online Seperti Podular App Builder Kemudian App Inventor Dan lain sebagainya Oke, yang keempat Itu adalah Penerbitan Atau persetakan Nah, bidang Penerbitan Dan persetakan ini Berkonsentrasi pada Penulisan konten Atau isi dari Buku Jurnal Kemudian Koran Majalah Tabloid Serta konten digital Yang meliput Redaksi foto Gambar Bagar Dan lain sebagainya Oke, kemudian Yang kelima Barang seni Nah, berwirausaha Pada bidang seni ini Biasanya Didahului dengan Hobi Yang dimiliki Dan Ditekuni Dan akhirnya Dijadikan bisnis Untuk Mendapatkan Keuntungan Nah, contoh Seni musik Kemudian Kerajinan Film Seni rupa Dan perkembangan Bidang teknologi Yang merambah Ke dunia digital Seperti foto digital Musik digital Dan lain sebagainya Oke, yang keenam Adalah Arsitektur Nah, kegiatan Bidang kreatif Yang berkaitan dengan Jasa Desain Bangunan Secara meluruh Kemudian Perencanaan Konstruksi Konservasi Bangunan Dan lain-lain Ini merupakan Bidang arsitektur Nah, contohnya apa? Desain rumah Kemudian Desain Taman Desain interior Desain eksterior Dan lain sebagainya Nah, aplikasi yang bisa digunakan Untuk bidang arsitektur Itu banyak ya Di antaranya ada Mungkin bisa memanfaatkan Blender Kemudian Memanfaatkan 3D Studio Max Memanfaatkan Maya Dan lain sebagainya Oke, yang ke tujuh Itu Kerajinan Dan souvenir Kerajinan Dan souvenir Ini contohnya Seperti Gantungan kunci Kemudian Kaos Ya, kemudian Apa Bin Amok Kerajinan kayu Dan lain sebagainya Nah, untuk aplikasi yang bisa digunakan Untuk Kita berkreasi di Bidang kerajinan Yang berkaitan dengan Multimedia atau teknologi Di antaranya adalah CorelDrew Kemudian Adobe Illustrator Kemudian ada Photoshop Dan lain sebagainya Nah, sekarang Yang ke tujuh adalah Aplikasi Android Nah, tidak Dipunggir lagi Sekarang siapa sih yang tidak Punya HP Siapa yang tidak pegang HP Android Saya kira 90% orang Indonesia itu sudah Punya HP Android Nah, kemudian Di situ Merupakan suatu peluang Ketika kita membuat Suatu aplikasi Untuk di install Atau Dipasang di HP Nah, kemudian bisa Digunakan oleh si pemakai Itu merupakan suatu Apa Peluang buat kita Nah, sekarang Banyak sekali aplikasi Yang bisa dimanfaatkan Untuk membuat sebuah Aplikasi Android Yang Nantinya Itu bisa dipublish Di Playstore Yang berupa game Buku digital Aplikasi simulasi Dan lain-lain Ya, tentunya Siapapun Bisa membuat Asalkan punya Kemampuan Asalkan punya Kaktifitas yang tinggi Untuk membuat Aplikasi itu Nah, sekarang Aplikasi yang bisa digunakan Untuk membuat Aplikasi Android Apa saja Banyak ya Yang Offline mungkin Bisa menggunakan Android Studio Kemudian Ada Flash Yang versi online Ada Kodular Kemudian App Inventor App Builder Dan Lain-lain Nah, itu Tentang Aplikasi Android Kemudian Nah, yang mungkin Sekarang lagi Ngetrend itu Membuat konten Youtube Nah, itu merupakan Salah satu Sebuah Kreativitas yang Sekarang sudah Banyak dilakukan oleh Muda-mudi Di dunia Dan tidak Dipungkuri lagi Itu sekarang Banyak sekali Anak muda yang Kreatif Yang membuat Konten kreatif Yang banyak Diminati penonton Sehingga bisa Bisa menghasilkan Bundi-bundi uang Dari sponsor Asalkan Apa Kontennya Kreatif Kemudian Bisa bermanfaat Untuk orang lain Ya, kemudian Banyak penikmatnya Banyak yang melihat Ya, banyak yang Subscribe Otomatis Akan menghasilkan Uang Kemudian Untuk Menjadi Seorang konten Youtube Itu apa Itu apa saja Kalian yang harus Dimiliki Yang pertama Otomatis Harus bisa Mengoperasikan Kamera Nah sekarang HP pun bisa Dimanfaatkan Siapa sih yang Tidak bisa Melakukan Pengambilan gambar Dengan HP Bahkan Kamera yang ada Di HP Android Saat ini Sudah dilengkapi Dengan fitur-fitur Yang canggih Ya, yang Tentunya Bisa dimanfaatkan Oleh semua orang Untuk Melakukan Pengambilan gambar Ya, kemudian Selain Menguasai Pengambilan gambar Video Itu Juga Paling tidak Harus Bisa Mengoperasikan Aplikasi Editing video Ya, banyak sekali Aplikasi Editing video Yang saat ini Sudah Dilengkapi dengan Fitur-fitur yang Lumayan mudah Ya, contoh ada Kodok Primer Kemudian Camtasia Filmora Atau kalau Pakai HP Android Itu bisa menggunakan Kain Master Dan Lain sebagainya Ya, itu Beberapa Contoh Atau Apa Identifikasi Produk kreatif Di bidang multimedia Dan teknologi Baik, sekarang kita coba Kita bahas tentang Faktor Keberhasilan Berbeda usaha Yang pertama Itu adanya Perencanaan yang matang Dan Telaksana Yang kedua Itu Komitmen yang tinggi Dalam usaha Untuk mencapai tujuan Yang ketiga Itu sumber daya Manusia yang andal Yang keempat Manajemen yang baik Tepat Dan realistis Kemudian yang kelima Itu Keterampilan Dan pengalaman Dalam Bidang usaha Oke, kemudian Modal utama Untuk menuju Keberhasilan Berbeda usaha Yang pertama Pola pikir Yang Sorry Pola pikir Dan kebiasaan Positive thinking Selalu berpikiran positif Kemudian Kepribadian Yang kuat Dan mempunyai niat Untuk sukses Yang ketiga Kecakapan Dan keterampilan Dalam mengolah usaha Oke, yang keempat Itu menerapkan Manajemen usaha yang baik Serta yang kelima Itu berani Menanggung resiko Dalam Menjalankan usahanya Serta mencari solusi Dari masalah yang Dihadapin Oke, kemudian Sarat Keberhasilan Berbeda usaha Yang pertama Itu Memiliki Kepribadian Yang Unggul Di bidang tertentu Kemudian Yang kedua Itu mengenali Dan memahami Diri sendiri Terutama dalam hal Emosi Dan ambisi Kemudian Yang ketiga Itu memperhatikan Hambatan Dan mencari solusi Untuk menjadi Peluang usaha Kemudian Yang keempat Mempunyai Keahlian Dan Kecakapan Tentu Yang kelima Memiliki mental Dan Spiritual Yang kuat Dan yang terakhir Itu memiliki Kemauan Untuk Bekerja Keras Itu beberapa Sarat Keberhasilan Berbeda usaha Restor Kegagalan Berbeda usaha Apa saja Yang pertama Tentunya Rencana Yang kurang matang Ya Rencana Yang tidak Dilakukan Dengan baik Dan matang Itu otomatis Akan Mengakibatkan Kegagalan Dalam Berbeda usaha Oke Yang ke Dua Itu Manajemen Yang buruk Ya Dibutuhkan Untuk Mengatur Dan Mengelola usaha Manajemen Yang buruk Akan Mengakibatkan Kegagalan Dalam Berbeda usaha Oke Yang ketiga Itu tidak Bersungguh-sungguh Ya Memiliki Kemauan Yang sungguh-sungguh Dan konsisten Itu Merupakan Salah satu Faktor Pendorong Keberhasilan Berbeda usaha Nah Jika tidak Sudah pasti Usaha akan Gagal Kalau tidak memiliki Kemauan yang Sungguh-sungguh Oke Yang keempat Itu Tidak mampu Menghadapi Perkembangan Atau Istilahnya Tidak update Nah Suatu produk Itu Haruslah Mengikuti Perkembangan Atau Paling tidak Melakukan Inovasi Ya Bila tidak Dilakukan Maka Sudah pasti Lambat Lahun Itu akan Ditinggalkan Oleh Konsumen Jadi Produk Yang itu-itu Tidak Mengalami Inovasi Tidak Mengalami Perkembangan Itu Otomatis Akan Ditinggalkan Oleh Konsumen Oke Yang kelima Kurang Menganalisis Pasar Menganalisis Pasar Itu Bertujuan Untuk Mengetahui Kemohan Pasar Jika Kemohan Pasar Tidak Diindahkan Itu Bisa Pula Menjadi Faktor Kegagalan Dalam Berwirausaha Yang keenam Itu Cepat Merasa Puas Nah Suatu Masalah Besar Jika Seseorang Wirausahawan Itu memiliki Sifat Cepat Merasa Puas Dan Berhenti Serta Tidak Melakukan Perubahan Dan Pengembangan Dari Produk Yang Sudah Ada Seorang Pengusaha Itu Harus Terus Meningkatkan Target Kemudian Harus Membuat Trik Atau Langkah Untuk Meningkatkan Penjualan Supaya Usaha Yang Digeluti Itu Minimal Bertahan Atau Kalau bisa Itu Bisa Berkembang Oke Saya kira Itu materi Yang bisa Kita Bagi Kali Ini Materi Yang bisa Kita Share Kali Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Mohon Maaf Jika Ada Salah Mohon Maaf Jika Ada Kata-kata Yang Kurang Pas Akhirnya Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax